Intro Pemirsa demi mengendalikan harga dan menekan laju inflasi yang saat ini tidak terkendali terlebih khusus untuk sembilan bahan pokok atau sembako, Binas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggerai Nusa Tenggara Timur menggelar pasar murah. Ada pun barang yang dipasarkan diantaranya beras, minyak goreng, tepung terigu, dan juga gula pasir. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggerai Ferdi Ampur dalam keterangan persnya mengatakan operasi pasar murah yang dilakukan pemda Manggerai melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menstabilkan harga, sebab saat ini hampir semua barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Selain untuk menstabilkan harga, kata Kadis Ferdi, juga untuk menekan inflasi yang semakin tidak terkendali, apalagi menjelang Hari Raya Idulada. Saat ditanya apakah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menggelar pasar murah lagi, Kadis Ferdi mengatakan prinsipnya Pemirsa melalui Dinasnya akan berusaha menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat walaupun itu tidak semua. Tujuan utamanya tentu saja menstabilkan harga, melakukan intervensi pasar, dan membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang murah, menekan inflasi, dan juga secara khusus pada hari ini mengantisipasi Hari Raya Idulada. yang akan jatuh pada tanggal 17 Juni yang akan datang. Ada dua mitra yang bersedia untuk menjual pangan murah ini, satu dari PT Kir Dereo, dan dia menjual beras jenis lokal. Sedangkan dari bulok, itu beras impor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!